Shalom, selamat pagi jemaat KSJL Air Royal yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur jikalau kita masih memiliki tubuh yang sehat, semua berkat daripada kemurahan Tuhan. Perlindungannya, penyertaannya ada untuk setiap umatnya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Kami bersyukur, kami menyembah kepadamu Tuhan. Haleluya Terima kasih Yesus Ini kami Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan namamu sebab engkau Allah yang berkuasa di atas segala kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami datangnya dari engkau ya Tuhan. Allah dari tempat yang maha tinggi, engkau yang sedang kiasa menyinari kami dengan wajahmu. Terpujilah engkau Tuhan, kami bersatu hati pada saat ini, terfokus kepadamu Tuhan. Kami mengarah kepadamu Tuhan. Satu hati, satu suara Tuhan, kami jemaat Yesel Roy Tuhan. Kami datang Tuhan, kami siap meninggikan namamu lewat pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama Tuhan, Allah semesta alam. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, jemaat Tuhan. Mari saat ini, kita akan bawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan, tiba saatnya kami bersujud penyembahan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari senar, suku dan bangsa. 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 Hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Berkumpul bersatu, dari senar, suku dan bangsa. 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 Selamanya Muliakanlah Yesus Tuhan Raja Haleluya Dengan segenap hati dan jiwa Tuhan Kami naikkan melodi pujian kami Selama engkau Allah yang indah Engkau Allah yang besar Engkau Allah yang hebat Yesus-Yesus penyelamat Kami mau satu suara Tuhan nyatakan Keselamatan bagi Allah Yang duduk dan bertata Kami naikkan pada anak domba Pujian dan kekuasaan Hormat dan kekuasaan Kemuliaan bagi Allah selamanya Ketua Ketua Hormat dan kekuasaan Hormat dan kekuasaan Kemuliaan bagi Allah selamanya Keselamatan bagi Allah Keselamatan bagi Allah Yang duduk dan bertata Selamanya Kemuliaan bagi Allah selamanya Keselamatan bagi Allah selamanya Bagi yang menyembah Bagi yang menyembah dia serukan Haleluya Haleluya Kuli sorak-sorak Mari kita berdiri bersama-sama Jemaah Tuhan Kita sembah dia Kau tak akan tak tertandingi Tuhan Yesus Tuhan kita Haleluya Haleluya Kami mau menari bersama-sama Tuhan Kami mau menari bersama-sama Tuhan Yesus Bagimu 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 Yeay Yeay Haleluya Haleluya Ada Siapa kau bandingkan Kekuatannya yang heran Kekuatannya yang heran Kekuatannya Rajaannya yang terbesar Tak akan terboyakan Semua kesungguh gemetan Mendengar nama-mu Tuhan Seorang kemenangan Sungguh, sungguh tak terganti Tak ada yang setara denganku Hanya Yesus Tuhan lah yang terhebat Jauh lebih Jari memuasa di dunia Kerajaan-Mu Tuhan Pada siapa? Pada siapa dapat kita Pada sannya yang hera Dan yakin katakan jemaah Tuhan Tidak ada Rajaannya Tidak adaannya yang terbesar Tak akan terboyakan Semua kesungguh gemetan Mendengar nama-mu Tuhan Seorang kemenangan Sungguh tak terganti Tak ada yang setara denganku Hanya Yesus Tuhan lah yang terhebat Jauh lebih Jari memuasa di dunia Kerajaan-Mu Tuhan Kerajaan-Mu datanglah Kehendak-Mu jadilah Yesus Tuhan Kami mau Tuhan Tinggikan nama-Mu Mari jumlah Tuhan Kita angkat tangan Kita di hadapan Tuhan Yang hebat Hallelujah Engkau lah Tuhan yang bertata Dan mengatur alam semesta Kami pujikan Kami tinggikan Hanya Yesus Tuhan Jatakan Sungguh tak tertandingi Tidak ada yang setara denganku Hanya Yesus Tuhan lah yang terhebat Jauh lebih Tidak ada yang setara denganku Tidak ada yang terhadap Langgan terhebat Kau melebihi Jadi penguasa di dunia Kerajaanmu kecuali Kerajaanmu kecuali Beri tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan Hanya bagi Yesus Tuhan kita Haleluya Silahkan duduk jemaah Tuhan engkau dimanapun Berada pada saat ini Mari Biarlah tetap teguh imanmu di dalam Tuhan Sebab percaya dia Tuhan Yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik Ingatlah kebaikannya Dia Allah yang setia Yesus Tuhan Tidak ada yang dapat pisahkan Ku dari terangnya kasihmu Kau berikan ketenangan Yang tak bisa dunia berikan Ini kau pegang hidupku Dan kau hapus kesalahanku Berhargannya pengorbanan Yang memberikan keselamatan Kau hadir di setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratku Kau buktikan engkau setia Dan ku angkat tinggi tanganku Dan ku berserah kepadamu Selamanya 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 Engkau setia Kini kau pegang hidupku Kini kau pegang hidupku Dan kau hapus kesalahanku Berharganya, berharganya, berkorbanan, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di sejahat langkahku, Tuhan yang di dalam hadiratku. Kau buktikan, engkau setia. Kau angka tinggi, kau angka tinggi tanahku, dan aku berserah kepadamu. Selamatkan, engkau setia. Oh, save me for your presence. Oh, save me for your presence. Oh, save me for your presence. Never leaves me, and you'll never, will save me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never, will save me. Oh, save me for your presence. Oh, save me for your presence. Kau hadir di sejahat langkahku. Ku aman di dalam hadiratku. Kau buktikan, engkau setia. Aku akan tinggi tanahku. Aku akan tinggi tanahku. Aku berserah kepadamu. Yesus. Kau selamatkan, engkau setia. Oh, save me for your presence. Oh, your presence never leaves me, and you'll never, will save me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never, will save me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never, will save me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never, will save me. Hallelujah. Yesus, terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu Tuhan. Bahkan di saat seringkali kami manusia tidak setia Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami tahu kami hidup oleh karena firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Hallelujah. Amen. Puji Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba ini. Shalom. Jemaat GSA Roy Grokon yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu ketiga bulan Juni ini. Saya hendak menyatakan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Pada pelan Juni ini kita masih belum bisa melakukan ibadah offline di jalan Dr. Susulatiga nomor 17. Situasi belum begitu kondusif dan kita masih melakukan persiapan-persiapan untuk memastikan terjadinya ibadah yang nyaman dan aman bagi kita semua. Sembari kita menanti saat itu yang sudah pasti akan kami umumkan. Saya mendorong Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk tetap berdoa. Memohon agar Tuhan melakukan intervensi sehingga wabah COVID-19 ini boleh segera berlalu dari bumi Indonesia. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang terkasih pada minggu ketiga bulan Juni ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul tabur tuai sebagai prinsip kehidupan. Tabur tuai sebagai prinsip kehidupan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian beberapa tahun terakhir ini kita melihat adanya ketertarikan yang luar biasa terhadap dunia agrikultur atau pertanian. Lihat saja merebaknya harga-harga tanaman hias semacam anturium, aglonema, hoya, dan lain-lain sebagainya. Kita melihat sekarang rumah-rumah penduduk kota tampak lagi diwarnai dengan pot-pot bunga dan tanaman-tanaman hias. Sepertinya mereka merindukan akan keasrian suasana kebun. Agrikultur atau pertanian memang pesona bukan saja bagi kita yang hidup pada abad ke-21 ini. Melainkan juga bagi para penulis Alkitab yang hidup 2000 tahun yang lalu. Memang mereka tidak seperti kebanyakan dari antara kita yang cenderung menggunakannya untuk menyalurkan hobi atau kepentingan komersial. Penulis-penulis Alkitab di masa yang lalu menggunakan agrikultur sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada umat Allah. Seperti nampak di dalam perikob yang akan kita baca pada pagi ini. Jika Alkitab tidak jauh dari jangkauan Anda, ambil, buka, dan izinkanlah saya membacanya. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Beginilah punya firman Tuhan. Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh hidup. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak ibu serta saudara-saudara sekalian dalam perikop ini, Rasul Paulus menggunakan gambaran tabur Tuhan. Untuk melukiskan empat prinsip kehidupan. Yang bukan saja patut kita renungkan, tetapi juga implementasinya perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita lihat empat prinsip kehidupan tersebut. Prinsip yang pertama, prinsip kesejenisan. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Lihat ayat yang ketujuh. Di sana tertulis, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sejak permulaan kehidupan di bumi ini, ketika kita menanam semangka, semangka pula yang akan kita tuai. Ketika kita menanam tomat, kita akan menuai tomat. Begitulah hukum alam diciptakan oleh Allah. Dan secara umum, hukum yang sama berlaku pula di dalam kehidupan ini. Jika kita biasa hidup tidak sehat, Jangan harap menuai kesehatan. Jika kita hidup serampangan, jangan harap menuai ketertiban di dalam hidup ini. Jika kita hidup tidak sopan, jangan harap kita menuai penghormatan. Sebaliknya, jika kita menabur kasih, kita bisa berharap akan menuai kasih. Jika kita menabur senyum, kita bisa berharap menuai senyum. Jika kita menabur kebaikan, kita bisa berharap menabur kebaikan. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, pasal 4 ayat yang ke-8. Di sana tertulis, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, Ia menuainya juga. Di sini penulis kitab Ayub mengatakan, Mereka yang menabur kesusahan, mereka yang menabur kejahatan, Akan menuai kesusahan dan kejahatan. Sebaliknya, bila kita menanam benih-benih yang positif, Di dalam hidup ini, kita juga nantinya akan menuai benih-benih yang positif. Seperti yang terungkap di dalam cerita kuno. Dulu di China, ada seorang saudagar kaya raya. Dia mempunyai seorang hamba yang sederhana namun setia. Dan juga BOOM! Itulah sebabnya orang-orang menyebut dia Sibodo. Suatu hari sang Tuhan menyuruh Sibodo pergi ke sebuah perkampungan yang miskin Untuk menagi hutang dari para penduduk di sana. Hutang mereka sudah jatuh tempuh. Demikian kata sang Tuhan. Baik Tuhan, saud Sibodo. Tetapi, nanti kalau uangnya sudah terkumpul, Uangnya mau diapain Tuhan? Kata Sibodo. Sang Tuhan menjawab, Belikan sesuatu yang belum aku punya. Maka pergilah Sibodo ke perkampungan yang dimaksudkan. Cukup penat juga Sibodo menjalankan tugasnya. Yang mudah akhirnya tugasnya selesai juga. Semua uang telah terkumpul. Dan setelah semua uang terkumpul, Dalam perjalanan pulangnya teringat akan pesan Tuhan. Belikan sesuatu yang belum kumiliki. Apa ya? Tanya Sibodo di dalam hati. Tuhan ku sudah sangat kaya. Rumah besar dia punya. Tanah luas dia punya. Kereta kuda dia punya. Emas perak dia punya. Setelah berfikir agak lama, Sibodo pun akhirnya menemukan jawabannya. Dia kembali ke perkampungan itu. Dan dia membagikan lagi uang-uang yang tadi dia sudah kumpulkan. Kepada para penduduk miskin sana. Sembari berkata, Tuhan memberikan uang ini kepada kalian. Para penduduk sangat gembira. Mereka memuji kemurahan hati sang Tuhan. Ketika Sibodo pulang dan melaporkan apa yang telah dilakukannya. Sang Tuhan hanya geleng-geleng kepala. Dasar Sibodo. Keluh dari sang Tuhan itu. Waktu berlalu dengan Jepang. Terjadilah hal yang tidak disangka-sangka. Terjadi perubahan kepemimpinan. Terjadi pemberontakan di sana dan di sini. Sang Tuhan mengalami nasib buruk. Semua hartanya disita. Dia diusir. Dan kini hidupnya terlunta-lunta. Dia tidak punya siapa-siapa. Terkecuali seorang hamba setia. Sibodo yang menemaninya kemana saja dia pergi. Suatu waktu sang Tuhan dan Sibodo melewati perkampungan. Perut mereka sudah lapar. Sudah beberapa hari mereka tidak makan. Dan ketika dia tiba di perkampungan tersebut. Sang Tuhan dan Sibodo disambut oleh para penduduk di sana. Mereka dijamu dengan makanan enak. Dan hal inilah yang membuat sang Tuhan terheran-heran. Tanya sang Tuhan siapakah para penduduk kampung ini? Dan mengapa mereka sampai mau berbuat baik untuk menolong kita? Jawab Sibodo. Dulu Tuhan pernah menyuruh saya menaki hutang kepada para penduduk miskin di kampung ini. Ingatkah Tuhan pernah berpesan agar uang yang terkumpul harus saya belikan sesuatu yang belum Tuhan punya. Ketika itu saya berpikir Tuhan sudah memiliki segalanya. Satu-satunya hal yang belum Tuhan miliki adalah cinta di hati mereka. Maka saya membagikan uang itu kepada mereka atas nama Tuhan. Dan kini Tuhan menuai cinta mereka. Suatu kisah yang luar biasa. Yang menegaskan prinsip ini. Bila kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Bila kita menabur keburukan, kita akan menuai keburukan. Dan inilah prinsip yang berlaku dimana saja di dalam kehidupan ini. Mari kita melihat prinsip yang kedua. Prinsip pelipat gandaan. Kita akan menuai lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Kita membaca ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak ibu serta saudara-saudara sekalian. Bila anda menabur satu biji padi, maka satu biji padi itu bila tumbuh dengan baik, pada musim panen akan menghasilkan puluhan bulir padi. Bila anda menabur satu biji mangga yang beratnya satu on saja. Dan bila anda sabar menunggu merawatnya beberapa tahun kemudian, akan ada pohon mangga yang menghasilkan dua mangga yang katakanlah beratnya bisa saja satu kuinta. Inilah yang disebut dengan hukum pelipat gandaan atau hukum produktivitas. Dan inilah yang tidak dikatakan oleh Rasul Paulus. Barang siapa menabur dalam dagingnya, apa yang disebut dengan menabur dalam daging ini? Kita bisa melihat di dalam pasal 5. Rasul Paulus berbicara mengenai perbuatan-perbuatan daging. Seperti kecemaran, hawa nafsu, percabulan, perjinahan. Dan Rasul Paulus mengatakan mereka-mereka yang melakukan hal tersebut. Mereka yang menabur hidupnya dengan hal-hal yang semacam itu suatu waktu kelak. Akan menuainya dalam bentuk kebinasaan dalam dunia yang akan datang. Sebaliknya mereka-mereka yang menabur dalam roh. Mereka-mereka yang menabur kasih. Mereka-mereka yang menabur sukacita, perdamaian, kebaikan, penguasaan diri. Suatu waktu di dalam kekekalan. Mereka akan menuai hidup. Hidup yang kekal. Ada pelipat gandaan di sini. Dan inilah prinsip yang perlu untuk kita ingat di dalam hidup ini. Kita akan menuai, teman-teman kutip. Lebih banyak dari apa yang kita tanam. Yaakub menabur benih-benih kejahatan dalam bentuk penipuan yang dilakukan kepada ayahnya Isaac dan saudaranya Esau. Di kemudian hari dia menuai lebih banyak kepahitan hidup. Karena tipuan dari orang-orang yang begitu dia kenal. Dia ditipu oleh pamannya. Laban dengan janji akan diberikan Rachel setelah tujuh tahun bekerja. Dan setelah tujuh tahun itu selesai. Apa yang didapat oleh Yaakub? Bukan Rachel, tapi Leah. Dan bukan itu saja. Di kemudian hari ketika Yaakub sudah memiliki anak-anak. Sekali lagi dia ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Ketika anak-anaknya membawa jubah yang penuh dengan darah binatang. Dan mereka mengatakan inilah jubah dari Yusuf yang telah binasa. Padahal Yusuf masih hidup. Saudara-saudara sekalian. Yaakub menuai dalam tanda kutip lebih banyak dari apa yang ditaburnya. Kitab Khosia pasal 8-7a menulis. Sebab mereka yang menambut angin. Maka mereka akan menuai puting beliung. Jadi hati-hatilah. Di dalam hidup ini. Jermatilah apa yang kau lakukan. Apa yang kau katakan. Karena Anda akan menuai lebih banyak daripada apa yang Anda tabur. Prinsip yang ketiga. Prinsip penundaan. Kita akan menuai pada saat yang berbeda dengan saat kita menanam. Lihat ayat yang ke-9. Janganlah kita jemur-jemur berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lengah. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita tidak dapat mengharapkan menabur pada saat ini. Dan pada saat ini juga kita akan menuai apa yang kita tabur. Hari ini jika kita menabur benih mangga. Kita tidak bisa mengharapkan pada hari itu juga kita akan menuai buah mangga. Selalu ada selang waktu diantara masa menabur dan masa menuai. Dan di dalam selang waktu itu apa yang harus kita lakukan? Bertekun. Dan inilah yang dikatakan Rasul Paulus. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemur-jemur berbuat baik. Janganlah kita berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Perhatikan baik-baik di sini. Karena apabila sudah datang waktunya. Di sini Rasul Paulus mengantisipasi adanya selang waktu. Di antara dalam tanda kutip. Masa menabur dan masa menuai. Karena apabila sudah datang waktunya. Kita akan menuai. Bapak ibu serta saudara-saudara sekalian. Inilah yang perlu kita ingat. Selalu ada selang waktu. Di antara masa menabur dan masa menuai. Dan ketika kita menantikan saat point itu tiba. Kita perlu bertekun. Bertekun itu apa sih? Yang dimaksud dengan bertekun di sini. Bertekun di sini mengimplikasikan dua hal. Bertekun mengimplikasikan kesabaran dan keaktifan. Seperti seorang petani. Sembari menanti masa menuai. Dia tidak berpangku tangan. Dia terus mencangkul. Dia terus membuang gulma. Dia terus mengusir hama-hama pengganggu. Inilah kesabaran dan keaktifan. Inilah yang dimaksud dengan bertekun. Bapak ibu serta saudara-saudara sekalian. Inilah yang penting untuk kita dengar pada hari ini. Mungkin hari-hari ini engkau komplain sama Tuhan. Mengatakan Tuhan. Saya sudah cukup lama berdoa. Saya sudah cukup lama menabur kebaikan. Saya sudah menabur dalam bentuk-bentuk pelayanan. Tapi kok saya belum menuai apa yang saya tabur. Nasehat Rasul Paulus kepada anda adalah jangan jemuh-jemuh untuk berbuat baik. Dengan kata lain Rasul Paulus mendorong anda untuk terus bertekun. Karena cepat atau lambat masa tuayan itu akan datang di dalam hidupmu. Engkau akan menuai buah-buah kebaikan dari benih-benih kebaikan yang engkau tabur. Mari kita lihat prinsip yang terakhir. Prinsip yang keempat. Prinsip kesempatan. Kita tidak mungkin mengubah hasil panen dari musim yang telah berlalu. Tetapi kita punya kesempatan mengubah hasil panen dari musim mendatang. Perhatikan ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Bapak ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita tidak mungkin bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Di dalam dunia pertanian kualitas dan kuantitas hasil tuayan dari musim yang telah berlalu sudah tetap. Karena kita tidak punya musim waktu untuk kembali ke masa yang lalu. Namun demikian kita bisa mengantisipasi masa depan. Kita mungkin bisa mendapatkan hasil tuayan yang lebih baik. Bila kita memperbaiki cara-cara kita menanam. Bila kita memperbaiki cara-cara kita merawat tanaman. Demikian pula di dalam hidup ini. Apa yang sudah terjadi tidak bisa kita ubah. Masa lalu sudah fix. Sudah tetap. Tetapi kita bisa mengubah masa depan. Kalau kita masih punya hari ini. Oleh karena hari ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengubah masa depan. Itulah yang tidak dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Selama masih ada kesempatan. Selama masih ada waktu yang diberikan Tuhan bagimu dan bagiku. Selalu ada peluang untuk menciptakan hal-hal yang lebih baik. Realnya bagaimana? Realnya begini. Jika kita dulu hidup di dalam dosa. Mengalami hal-hal yang buruk karena dosa. Hari ini berhentilah berdosa. Pertobat. Selama kesempatan masih ada. Dengan pertobatan Anda bisa menciptakan peluang untuk kehidupan yang kebilang di masa depan. Jika selama ini engkau hidup dengan gaya hidup yang merusak diri sendiri. Dan engkau telah menuai hasilnya. Kesehatanmu tidak baik. Keluargamu yang muraduh. Apa yang engkau harus lakukan hari ini selama masih ada kesempatan. Panting setir. Ubah gaya hidup yang merusak itu. Dengan gaya hidup yang membangun. Karena dengan demikian engkau punya peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jika engkau hidup di dalam kegagalan. Jangan hanya menyesal. Bangkit. Selama masih ada kesempatan. Engkau punya peluang untuk meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Inilah empat prinsip kehidupan yang perlu kita dengar. Prinsip kesejenisan. Prinsip produktivitas atau pelipat gandaan. Prinsip penundaan. Dan prinsip kesempatan. Yang perlu kita implementasikan. Di dalam hidup ini. Sehingga hidup kita akan menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami mengucap syukur. Pada hari ini kami boleh belajar prinsip-prinsip kehidupan yang penting bagi kami. Prinsip-prinsip kehidupan yang ditarik. Dari sebuah analogi dalam dunia pertanian. Prinsip kesejenisan. Prinsip pelipat gandaan atau produktivitas. Prinsip penundaan. Dan prinsip kesempatan. Tuhan. Tolong kami. Untuk bukan saja menjadi pendengar dari firman. Namun. Sebagai pelaku firman. Sehingga kehidupan kami akan benar-benar diberkati. Dan menjadi berkat. Berkati seluruh jemaat gesia Eloi. Demi nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu. Saudara saudari terkasih. Kita baru saja mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar. Boleh menjadi pelita di dalam hidup kita. Dan menuntun setiap langkah kita. Mari saatnya kita mengambil bagian yang terbaik. Melalui persembahan. Perpuluhan. Dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang dapat kita berikan melalui OVO. Gopay. Atau transfer ke rekening BCA. Atas nama Gereja Sidang Jemaat Ala. Dengan nomor 268-3028-517. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengingatkan. Untuk tetap like dan subscribe channel YouTube. GSJL Roy. Untuk mendapatkan info-info yang terbaru. Pada akhirnya. Mari kita siapkan hati kita. Untuk menerima berkat dari hambanya. Bapak ibu serta sudara-sudara yang terkasih. Marilah kita tutup ibadah online ini. Pesan saya. Tadak berdoa. Doa. Doa. Punya potensi. Untuk mengubah situasi. Percayalah. Tuhan. Tidak tinggal tiap. Tuhan. Akan berkarya. Ketika umatnya berdoa. Mari kita tutup ibadah ini. Bapak di surga kami mengucap syukur untuk ibadah. Yang kami jalani. Masih dalam ibadah online. Doa kami. Kiranya di masa mendatang. Kami bisa menjalani ibadah-ibadah yang normal. Seperti pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena ini. Oleh karena itu hambamu berdoa. Kiranya engkau menolong kami doa. Jelas kasihanmu jatuh. Kepada bangsa dan negara kami. Angkatlah. Wabah virus covid-19 ini. Dari bumi Indonesia. Tuhan. Pada hari ini. Hambamu berdoa untuk seluruh Jumat Kesia El Roy. Tuhan. Lindungilah seluruh Jumat Kesia El Roy. Sehingga tidak ada satu pundang antara kami. Yang akan terpapar oleh virus covid-19. Atau penyakit-penyakit yang lain. Hambamu juga berdoakan. Di dalam masa-masa pandemi ini. Masa-masa yang secara ekonomi. Sulit. Jumatmu diperkati. Dengan kecukupan. Bahkan kelimpahan. Hambamu juga berdoa untuk hambamu. Untuk anak-anakmu. Jumat Kesia El Roy. Yang hari ini. Sedang dicengkram oleh ketakutan. Kecemasan. Hambamu berdoa. Kiranya damai sejahtera. Dari Allah yang melampaui sekalakal. Akan menguasai. Hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam tanganmu yang penuh kasih. Dan penuh kuasa. Jumat Kesia El Roy. Angkatlah. Kedua belah tanganmu. Mulanglah. Dengan kasih karunia dari Allah Bapak. Penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan. Kuasa dari Roh Kudus. Mulai dari hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya berkata. Amen. Terima kasih buat semua jemaat. Yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Pada waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Warnaudan Tuhan Yesus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.